Terima kasih. Terima kasih konfirmasinya Mas Rahim, Mas Agbarikno, Mas Albi. Oke, makanya saya langsung mulai aja. Jadi di ironi virtual 0.1 dan prismillah di Nusa ini, saya akan mengeluarkan materi tentang management resource with Python. Jadi sebenarnya ini apa, ini nanti akan kita bahas ke depan. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teman-teman, nama saya Iksan Putra, saya code engineer di salah satu perusahaan di Bogor. Dan ini adalah kitab saya. Mungkin nanti demonstrasi yang akan saya demonstrasikan di materi ini itu akan saya push ke kitab saya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di kitab saya nanti untuk demonstrasi. Kemudian saya juga nulis materi saya ini di blog saya, itu ada di Iksan Putra. Oke, jadi sebenarnya ke depannya ini nanti kita akan melakukan apa saja. Jadi objektifnya, yang pertama di sini saya akan bercerita tentang understand virtualization technology. Memahami bagaimana virtualization itu bekerja. Kemudian memahami juga apa itu livegear, yang akan kita bahas sekarang. Kemudian bagaimana caranya mengkonfigurasi livegear dan Python package-nya di sistem operasi Linux. Kemudian setelah kita sudah mempersiapkan, ini sudah menyiapkan konfigurasinya. Kita sudah menyiapkan package-package-nya. Sebenarnya kita akan mencoba menerapkan kode Python kita untuk memanage livegear resource kita. Berikutnya di sini, apa sih sebenarnya virtualization ini? Nah, kalau di sini, di virtualization ini, virtualization ini bisa berjalan kalau dia ada namanya hypervisor. Nah, hypervisor sendiri ini terdiri, terdapat dua tipe. Yang pertama tipe satu, dan yang kedua tipe dua. Nah, tipe satu hypervisor ini, hypervisor-nya ini berjalan langsung di atas hardware-nya. Nah, hypervisor ini yang digunakan untuk menjalankan virtualization-perkonsum. Jadi, kalau dosen saya bilang, kalau virtual itu, itu adalah suatu hal yang secara fisik enggak ada. Secara fisik enggak ada, tapi secara logik ada. Nah, contoh di sini ini virtual machine. Nah, berarti kan kalau virtual machine, jadi dia mesinnya itu enggak ada secara fisik. Tapi secara virtual, dia mesinnya ada. Nah, kemudian ada juga tipe dua hypervisor. Tipe dua hypervisor ini sama fungsinya seperti tipe satu hypervisor. Hanya saja kalau yang tipe dua ini, yaitu hypervisor-nya berjalan di atas operating system. Kemudian ada hypervisor. Nah, contoh-contoh dari tipe satu hypervisor ini seperti, apa, VMware SXI, Microsoft Hyper-V, SEND. Nah, itu contoh-contoh dari tipe satu hypervisor. Kemudian contoh dari tipe dua hypervisor. Itu contohnya seperti KPM Kimi, VMware Workstation, kemudian virtual box itu contoh tipe hypervisor tipe dua. Nah, kemudian di sini ada Leapvirt. Jadi, Leapvirt ini apa? Nah, jadi Leapvirt ini adalah suatu tools. Tools yang digunakan untuk berinteraksi dengan virtualization software. Nah, Leapvirt ini dia berjalan di atas sistem operasi Linux. Nah, dia ini yang akan menuntun kita untuk membuat satu virtual machine di sistem operasi Linux. Nah, Leapvirt sendiri ini dia memiliki API yang stable gitu, yang stable dalam jangka, jangka panjang gitu. Dan Leapvirt ini digunakan oleh private cloud seperti OpenStack, of field itu menggunakan Leapvirt. Dan Leapvirt ini dia tidak hanya, yang menarik dari Leapvirt ini dia tidak hanya bisa connect ke satu hypervisor aja gitu, seperti KPM aja gitu, tapi dia support ke banyak hypervisor gitu. Seperti yang saya sebutkan sebelum-sebut. Nah, fitur-fitur dari Leapvirt ini yang pertama itu dia bisa melakukan manajemen virtual machines, dia juga bisa support dan mendukung remote machine gitu. Jadi, kita bisa mengontrol Leapvirt, mengontrol Leapvirt secara remote gitu. Kemudian dia juga support, mendukung salah satu fiturnya adalah adanya storage management, kemudian ada network interface management, dia juga bisa membuat virtual NAT dan root-based network. Nah, ini gambaran dari si Leapvirt, bagaimana si Leapvirt ini berinteraksi antar komponennya dengan virtual machine gitu. Jadi, kalau di sini ada application, application ini yang kita gunakan, user gunakan gitu, kemudian di sini si aplikasi yang kita gunakan, ini dia mengkontak Leapvirt API. Leapvirt API, kemudian dia, si Leapvirt API ini, dia mengontak lagi ke Leapvirt Damon. Nah, Leapvirt Damon ini dia yang menjalankan virtual machine, dia yang memberi perintah, dia ingin menjalankan virtual machine atau membuat storage, atau membuat network dan lain-lain, dan sebagainya. Nah, dia juga mendukung remote protokol secara tanah. Jadi, kita bisa, aplikasi kita, ketika kita menjalankan aplikasinya, itu kita bisa menjalankan virtual machine secara remote gitu. Nah, ini gambaran dari proses Leapvirt. Jadi, kalau kita lihat di user space management tools, itu aplikasi-aplikasi yang bisa, contoh aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh user. Nah, ada yang namanya VIRS, ada yang namanya VIRT manager, ada yang namanya VIRT viewer, VIRT install, dan nanti berikutnya akan ada aplikasi yang akan kita coba demonstrasikan gitu, yang mengkontak Leapvirt API, dan dia akan menjalankan virtual machine atau mengelola virtual machine-virt machine. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, jadi, contoh aplikasi-aplikasi yang ada di user space, ini dia menghubungi Leapvirt atau Leapvirt demo. Nanti si Leapvirt ini, dia akan menjadi jembatan, jembatan kita dengan siapa dengan hypervisor gitu. Nah, di sini contohnya ada banyak bug mengenai hypervisor. Ada Zen hypervisor, ada Linux kernel atau KVM gitu. Ada VMware, ada Vivalbox, ada iCrophy, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tapi di, ya apa? Di sesi ini, saya akan membadasi untuk materinya yaitu terkait dengan KVM. Jadi, kita akan hanya menggunakan Linux kernel, KVM, akan menggunakan KVM hypervisor. Dan berikutnya, ini ada Leapvirt API dan ScriptDank. Jadi, Leapvirt ini dia memprovide API dan command line tools. Jadi, dia punya API tersendiri untuk memanage resource Leapvirt-nya. Dan juga dia punya suatu tools, command line tools yang sudah dia sediakan, itu namanya VIRS. Nah, API-IP yang di tersediakan ini sudah tersedia di berbagai bahasa. Sudah cukup banyak bahasa yang bisa kita gunakan. Seperti SEER, SIPUS-SKOS, BINIUS-SKOS, PARTEN yang akan kita gunakan di sesi kali ini, PER, JAVA, dan OCA ANGKAL. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian, apa nih yang di, apa? Yang di, area ini, cakepannya apa saja? Yang disediakan oleh Leapvirt API ini. Yang pertama itu ada VM Life Cycle. VM Life Cycle itu, itu jadi si Leapvirt API ini, kita bisa memontrol virtual machine, seperti dia, apa, menyalakan virtual machine, merebut virtual machine, mencapain virtual machine, kita juga bisa mencapain secara paksa gitu, power off, kemudian kita bisa juga mereset virtual machine-nya. yang nanti kita akan coba demonstrasikan di sana. Jadi, di-demonstrasikan virtual machine-nya. Kemudian bisa juga melakukan monitoring dan terhubung dengan virtual machine-nya. Si Leapvirt API ini, dia akan bisa juga untuk melontrol storage pools, networking, dan firewall rules. Kalau mau lihat lebih lanjut tentang API-AP apa saja yang tersedia, yang bisa dilakukan oleh Leapvirt API ini, ini bisa diakses ke halaman berikut. Nah, semua resource gitu, semua resource di Leapvirt, seperti virtual machine, seperti storage-nya, seperti networking-nya itu di-define dalam skema XML itu. Jadi, kalau kita buat virtual machine misalnya, itu nanti akan terbuat Leapvirt skema itu. Nah, ini salah satu contoh cuplikannya. Dari virtual machine, skema virtual machine misalnya Leapvirt. Berikutnya, ini cara mengkonfigurasi Leapvirt dan Python-nya. Kalau kita update dulu repository kita. Kemudian, ini cara install-installasinya. Kita install Python 3 dan juga Vip. Kemudian, ada Leapvirt. Leapvirt. Leapvirt ini yang yang perlu di-install juga kalau kita ingin menggunakan API Leapvirt. Leapvirt. Leapvirt ini, ini aplikasi si Leapvirt-nya. Kemudian, kita install library si Leapvirt-nya. ini salah satu contoh cuplikan kode untuk me-listing virtual machine yang ada di local machine kita. Yang pertama, ini disini, kalau kita lihat disini, kita mengimport library, nama Leapvirt. Kemudian, si Leapvirt-nya, dia mencoba terhubung dengan 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 secara lokalnya. Ini kayaknya sistem. Kemudian, disini, kita melisting domain, semua domain. Oh, ya, kalau di Leapvirt, virtual machine itu disebutnya domain. Jadi, kalau saya bilang domain, itu graphic virtual machine. Listing semua domain, kemudian, disini, apa, kemudian, disini, saya akan melisting domain-domain yang disediakan oleh siapa yang yang ada di lokal machine kita. Ini kita akan langsung coba demonstrasikan. Nah, ini, oh, ya, apakah peringatan saya terlihat jelas atau tidak? Atau perlu di-install? di-installin. Terima kasih. 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 Hai syaratnya sama enggak berbeda-beda kalau kita infok mikirnya kemudian kita telepon ke percayaan dan domenikasi domeniknya hai 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 kita pakai domennya belum main apa yang mau kita simpan kemudian penjalankan sini kalau untuk melakukan start willy creating bukan start tapi kreatifnya sama dengan start dan kita coba kata-kata kalau sedangkan sedangkan hai 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 habisnya ini bisa tapi dia udah berhasil nyala kemudian untuk kita kopi saja dari start kita ubah bagian ini kita akan melakukan ini dia menginstruksikan si kartu mesin ini untuk mematikan kartu mesinnya jadi kalau kita kita bayangkan kalau shutdown itu dia itu mematikan secara halus jadi kayak kita ketik sudah shutdown di perbedaan itu tinggal shutdown ada juga power off power off kita langsung matikan kita langsung coba aja kita langsung coba aja langsung for of di di internet for of indies nah dia langsung dia langsung dia berhasil saya jalankan nah nah ax Terima kasih. 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 Terima kasih.